Peristiwanya 2015-2016. Mestinya itu diusut sejak lama. Itu satu. Yang kedua, yang diusut kan kebijakan sebenarnya. Kebijakan itu tidak bisa dikriminalisasi. Kebijakan itu tidak bisa dipidanakan. Itu adalah kewenangannya pejabat publik. Kalau kebijakan dipidanakan, ini bahaya ke depannya. Tidak ada orang yang berani menjadi pejabat publik. Karena kalau kebijakan menjadi dasar pemidanaan, semua pejabat publik yang keliru, yang salah itu bisa dipidana semua. Kecuali, nah ada kecualinya. Dengan kebijakan itu dia menerima gratifikasi atau dia menerima suap. Nah kecuali bisa dibuktikan itu. Tapi import terakhir saya nonton TV tadi ya. Sampai sekarang belum ketemu katanya aliran dana ke Tom Lembong. Nah ini kan bahaya kalau menurut saya seperti ini. menetapkan atas dasar kebijakan. Kekeliruan kebijakan itu bukan pidana, bukan kriminal. Nah kecuali itu tadi saya bilang. Ketika kebijakan ada suapnya, ada gratifikasinya, nah itu baru bisa dipidanakan. Artinya penyalahgunaan kewenangan. Atau korupsi kalau penggawai negeri. Nah seperti itu. Nah ini burni kebijakan. Menurut saya keputusan seperti ini bahaya. Kedepannya untuk masa depan pejabat publik kita berbahaya. Begitu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.